Di tengah penambangan daripada Batubara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, ada fasilitas yang menarik yaitu kita lihat, wah ini fasilitas bangunan besar. Dan di sini kalau kita lihat banyak sepertinya spare part-sper part yang mengalami kerusakan atau tidak bisa dipakai lagi dan katanya akan bisa di-repair. Menarik ini, kita akan bincang-bincang, kita akan cari tahu apa aja yang bisa di-repair di sini. Di sini pre-repairan seluruh peralatan-alatan atu, alatan bangun utama seperti bucket, bucket BWE, bucket spreader, terus juga wheel body, terus track plate, pembuatan track plate, dan lain-lain. Wah lengkap, ini seperti apa ini Pak? Ini adapter, jadi ini kita penggantian sekaligus pre-repairan. Jadi penggantian Adop sendiri dengan sisi-sisi penambahan, sehingga si bucket ini sendiri layak untuk di-repairkan kembali. Wah ini, bisa masuk ke dalamnya Pak ya. Iya. Suara ini. Iya. Ini apanya ini Pak? Ini bucketnya. Bucketnya ya. Bucket? Bucket wheel body BWE. Yang besar yang kita lihat. Yang besar itu, ya. Yang mengerus-gerus batu-barat dan batuan penutup ya. Iya, iya, iya. Nah mau lihat kukunya? Kukunya. Ada lagi kukunya? Tid. Tid. Ada tit ya. Kuku? Ini tit atau kuku. Tit atau kuku. Kuku ini. Yang nuncep-nuncep. Iya, iya, iya. Ini pemecahnya, pemecah daripada ujung tombak lah. Dan ini materialnya spesifik, karena tingkat kehausan dan tingkat kekerasannya sangat-sangat luar biasa. Masih keras nih Pak. Sangat-sangat keras. Iya, iya, iya. Nah, segini banyaknya. Satu baket ulexkavator roda besar itu mengandung berapa kuku, Pak? Delapan. Delapan kuku ini? Delapan kuku, ya. Satu baket? Satu baket. Yang satu pundaran besar itu mengandung? Dikalikan 20. Dua puluh? 18 sampai 20. Wah, jadi kebayang ratusan. Iya, iya. Yang terus-mengerus. Iya, terus-terusan. Ada yang spesial, Pak? Ada. Wah, kita lihat yang spesial. Ada yang lebih spesial lagi. Yang unik apa, Pak? Ini sepertinya kalau saya lihat fisiknya pesawat piring terbang. Benar, seperti piring terbang. Ini adalah kalau di dalam satu manual sensornya, ini adalah wheel body. Wheel body? Wheel body bucketnya. Yang muter besar itu inilah yang kan? Iya, yang muter besar. Oh, benar-benar piring, piring puter. Piring, ya, piring terbang. Ini sistem pembuatannya konus dan ini termasuk salah satu perhitungan yang sangat-sangat persisi. Karena dengan sebesar ini, yang diameter kurang lebih sekitar 10 meter ini, ini putarannya lumayan besar. Dan dia adanya tentakan-tentakan, sehingga kalau dia sangat-sangat tidak persisi atau perhitungan juga tidak sesuai, maka dia akan membahayakan seluruh sistem peralatannya. Bisa berantakan, Pak. Iya, iya. Ini putar-putar, semuat gitu ya. Inilah parangnya. Inilah parangnya. Dan bisa di-repair di sini ya. Ini di-repair di sini, dan dulu, 10-15 tahun yang lalu, ini tidak bisa di-repair di sini. Tapi dulu kita ambil dari negara-negara luar. Tapi setelah sekarang ini, kita harus mempaksakan sehingga si teknologi ini kita kuasai. Dan lebih murah. Dan lebih murah. Dan seluruhnya, pengerjaan reaper, termasuk juga rencana pembuatan juga dibuat sendiri. Kita ketahui bahwa sistem conveyor di Bukit Asam ini ada sistem conveyor di tambang air layah, dan ada juga khusus untuk pelayanan well handling system. Conveyor ini panjangnya lebih kurang secara keseluruhan, itu 30 km yang ada. Dan bengkel utama salah satu fasilitas yang dipunyai perusahaan Bukit Asam ini dalam menangani perbaikan-perbaikan Idler. Seperti kita ketahui bahwa bengkel utama dalam menangani perbaikan Idler ini, satu bulannya bisa mencapai sekitar 2.800 EA. Dan dalam penyuplian perbaikan ini, PT Bukit Asam juga menggunakan jasa bengkel-bengkel kecil yang ada di sekitar Bukit Asam ini, yaitu superpat-superpat yang ada di Idler ini sendiri. Seperti labirin, ada covernya, dan juga subnya, semuanya ini dibikin di bengkel-bengkel kecil ini. Itu adalah kerjasama antara bengkel utama ini dengan bengkel-bengkel kecil yang ada di sekitar perusahaan ini. Terima kasih telah menonton! Ini adalah pulley, salah satu komponen conveyor system. Seperti yang kita lihat tadi adalah conveyor system yang kecil adalah Idler, dan yang besar adalah pulley. Jadi ini penggerak untuk yang besarnya, Pak? Ya, betul. Penggerak yang besarnya. Yang menarik conveyor itu, ya? Yang menarik conveyor dan mengikuti conveyor-nya. Sehingga conveyor-nya bisa tegang dan bisa mengalirkan material sesuai dengan peruntukannya. Ini apa nih, Pak? Yang ini adalah legging, legging pulley, dan memang dibuat seperti ini, biasanya dipakai untuk drive. Fungsinya untuk drive, untuk menggerakkan. Ini karet semuanya. Bisa aus? Bisa aus. Rusak? Bisa rusak, betul. Dibenarin di? Dan dibenerin di bengkel utama. Bisa juga, Pak. Bisa juga, dan kita benerinnya di bengkel utama. Terima kasih sudah menonton!